Dalam laga uji coba kemarin terdapat peristiwa yang ditunggu-tunggu oleh publik tanah air. Ezra Walian, pemain naturalisasi yang kini memperkuat Ajax Amsterdam, akhirnya diturunkan saat babak kedua. Selesai sudah penantian Ezra Walian untuk membelas kot merah putih. Setelah melewati serangkaian proses naturalisasi, pemain muda Amsterdam ini akhirnya resmi menjadi seorang warga negara Indonesia. Penampilan perdana pemain yang pernah memperkuat timnas junior Belanda tersebut ditandai saat masuk pada babak kedua bersama dengan Evan Dimas. Penyarang Yong Ajax tersebut tampil menggantikan Ahmad Nurhardianto dan ia pun langsung mendapatkan sambutan hangat dari para supporter. Selama babak kedua, Ezra memiliki setidaknya 20 wang emas untuk mencetak gol. Namun sayangnya, Dewey Fortuna yang belum mau turun atasnya membuat tak ada satu gol yang tercipta. Sebelumnya Ezra merupakan pemain kelayaran Amsterdam 22 Oktober 1997. Ia pernah memperkuatkan junior U15 dan U16 Belanda. Ia pun ikut mengharumkan nama negara kincir angin itu dalam sejumlah pertandingan internasional. Sebelum bergabung dengan Yong Ajax, ia memulai karya sepakbolanya dari sebuah klub sepakbola Belanda, HFC Harlem. Pelatih timnas U22, Luis Mia, sangat berharap atas kehadiran Ezra di posisi striker. Kini dengan beberapa prestasi dan skill olah bola Ezra, tentu publik sepakbola tanah air seakan mendapat angin segar untuk melihat Garuda terbang tinggi di kancah internasional. Tim Liputan, Berita Satu Tim Liputan, Berita Satu